BRICS dinilai dunia menarik, karena masing-masing negara anggotanya memiliki keunggulan dan kemampuannya sendiri yang saling mengisi dan saling mendukung kerjasama dalam kelompok. Misalnya, Rusia dengan keunggulan. Setelah Iran dan Argentina mendaftar untuk bergabung dengan BRICS, Arab Saudi, Turki, dan Mesir juga berencana menjadi anggota grup tersebut. Apa sebenarnya organisasi BRICS ini? Mengapa banyak negara memilih bergabung dengan BRICS? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. BRICS adalah organisasi politik yang memulai negosiasi pembentukannya pada tahun 2006, dan kemudian mengadakan KTT pertamanya pada tahun 2009. BRICS sendiri adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, lima negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya pesat naiknya. BRICS dinilai dunia menarik, karena masing-masing negara anggotanya memiliki keunggulan dan kemampuannya sendiri yang saling mengisi dan saling mendukung kerjasama dalam kelompok. Misalnya, Rusia dengan keunggulan cadangan gas alamnya yang terbesar di dunia, cadangan batu baranya yang terbesar kedua di dunia, serta cadangan minyak dan gas kedelapan terbesar di dunia. Lalu anggota lainnya seperti Brazil, memiliki keunggulan beragam produk pertanian dan kaya akan sumber daya mineral. Keunggulan yang berbeda ini, dikombinasikan dengan dorongan BRICS untuk bekerjasama di bidang-bidang seperti makanan dan pertukaran mata uang, membuat anggota kelompok BRICS tidak terlalu rentan terhadap krisis global. Itulah yang kelihatannya menjadikan BRICS menarik sehingga membuat banyak negara tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Apalagi menurut media Global Times, semua negara anggota BRICS dianggap setara. Terima kasih telah menonton! Tujuan BRICS dipaparkan adalah lebih untuk mempromosikan keamanan global dan berkontribusi pada tata kelola ekonomi dari perspektif keterbukaan, inklusi, dan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama pada negara-negara anggotanya. Jadi melalui BRICS, kelihatannya negara-negara anggotanya termasuk China dan juga Rusia di dalamnya ingin menciptakan platform tata kelola global di mana negara-negara berkembang atau negara-negara kecil bisa lebih punya hak suara yang sama. Namun bagaimana menurut Anda? Apakah nantinya BRICS ini malah akan menjadi kekuatan tandingan G7 dan juga NATO? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lewatkan video-video kami selanjutnya. Maka jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru sepotong bisnis, terutama yang berhubungan dengan industri plastik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!